Intro Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film Death Race, so check it out. Pada tahun 2012, Amerika Serikat mengalami krisis ekonomi. Pengangguran dan kejahatan pun meningkat. Perusahaan swasta juga mencari keuntungan dengan memanfaatkan penjara-penjara dari berbagai negara. Karena itu, terbentuklah perlombaan balap mobil di penjara Terminal Island yang dinamai Death Race. Perlombaan ini juga disiarkan ke seluruh dunia melalui situs berbayar populer di internet. Nah, Death Race ini bukan cuma perlombaan menuju garis finis. Tapi, juga pertarungan mobil melawan mobil. Dimana, peserta harus menghancurkan mobil dan membunuh peserta lain untuk memenangkan perlombaan. Film ini dimulai dengan menampilkan perlombaan yang mendekati garis finis antara machine gun Joe dan seorang pengemudi bertopeng terkenal bernama Frankenstein yang ditemani oleh seorang navigator wanita. Sebelum sampai garis finis, mobil Frankenstein hampir dihacurkan oleh Joe. Karena itu, si navigatornya pun memutuskan untuk kabur dengan melompatkan kursinya keluar dari atas mobil. Setelah hampir sampai di garis finis, Joe pun berhasil meledakkan mobil Frankenstein. Beberapa lama kemudian, di sisi lain, setelah pulang bekerja, Jensen Ames bertemu dengan istri dan anaknya yang masih bayi. Tapi saat ditinggal sebentar, istrinya dibunuh oleh penyusup bertopeng. Saat menemui istrinya yang udah tergeletak di lantai, si penyusup berhasil melumpuhkan Ames. Lalu, menjebak Ames atas pembunuhan istrinya sendiri. Sebelum pergi, si penyusup melakukan gerakan menembak pistol dengan tangannya. Dan Ames pun melihatnya. Ames kemudian dikirim ke penjara Terminal Island. Di mana, dia dipaksa oleh sipir penjara yang sadis bernama Hennessey untuk menjadi pengemudi baru mobil milik Frankenstein dan memakai topengnya. Di sini, Hennessey membongkar rahasia Ames, yang dulunya ternyata merupakan pembalap yang handal. Dia lalu memberitahu, kalau anaknya Ames udah dirawat oleh orang tua asuhnya yang baru. Hennessey kemudian juga ngasih tahu, kalau tahanan akan dibebaskan setelah memenangkan 5 perlombaan Death Race. Nah, karena Ames akan menggantikan posisi Frankenstein yang sebelumnya udah memenangkan 4 perlombaan, Ames cuma perlu memenangkan 1 perlombaan lagi untuk keluar dari penjara. Hennessey lalu menjelaskan, kalau Frankenstein telah meninggal karena machine gun Joe di pertandingan sebelumnya. Jadi, dia memerlukan pengganti Frankenstein. Karena, Frankenstein adalah peserta balapan favorit para penonton, dan salah satu faktor Death Race menjadi banyak penontonnya. Hennessey kemudian menjelaskan, kalau 1 perlombaan dibagi menjadi 3 tahap. Tahap 1 dan tahap 2 adalah balapan, di mana peserta harus menghancurkan mobil lain dan bertahan hidup. Dan tahap ketiga, peserta harus berusaha memenangkan perlombaan. Ames selalu diperkenalkan dengan anggota timnya, yang berisi 1 pelatih dan 2 mekanik. Sebelum balapan tahap 1 dimulai, para peserta mendapatkan navigatornya masing-masing. Nah, di sini, Ames diperkenalkan dengan navigatornya, yaitu Elizabeth Case, yang merupakan navigator Frankenstein sebelumnya yang berhasil kabur. Ames selalu dikasih tahu sama pelatihnya, kalau dia boleh melepaskan topengnya kalau di dalam mobil, karena gak bakal kelihatan sama penonton. Lalu balapan pun dimulai. Saat balapan, Ames melihat peserta lain bernama Pachenko, melakukan gerakan tangan yang sama dengan penyusup yang membunuh istrinya. Dari 9 peserta, 3 pengemudi pun tewas di tahap 1. Nah, di sini, Ames mendapat posisi terakhir setelah ditabrak oleh machine ganjo. Gak butuh waktu lama, Ames mengetahui kalau dia dijebak oleh Hennessy untuk masuk ke penjara demi menjaga Frankenstein tetap di penjara dan mengikuti perlombaan. Semata-mata untuk keuntungan pribadinya Hennessy. Mengetahui hal tersebut, dia mengancam Hennessy. Tetapi sebaliknya, Hennessy malah menunjukkan foto-foto anaknya dengan orang tua asuhnya yang baru. Hennessy kemudian menyuruh Ames untuk menyelesaikan perlombaan agar dia bisa menemui anaknya kembali. Ames pun marah. Dia mengambil satu foto anaknya dan kemudian pergi. Malam sebelum balapan tahap 2, Ames pergi ke garasi tim Pacenko. Tapi sebelum bisa memukuli Pacenko, Ames keburu dipukuli oleh beberapa anggota tim Pacenko. Untungnya, Ames dibantu oleh anggota timnya, yang membuatnya hampir berhasil membunuh Pacenko. Sebelum bisa membunuh Pacenko, Ames dihentikan oleh penjaga penjara. Besoknya, sebelum mengikuti perlombaan tahap 2, Ames mempertanyakan niat Case. Case pun jujur dan mengatakan kepadanya kalau dia disuruh oleh Hennessy untuk menyambut asal senjata pertahanan Frankenstein di perlombaan sebelumnya. Sehingga, Frankenstein tidak dapat keluar dari penjara. Ames menyadari kalau dia enggak dimaksudkan untuk bertahan hidup di dalam Death Race. Tetapi, dia dimaksudkan untuk mati sehingga Frankenstein yang lain dapat dibawa ke penjara untuk membuat pemirsa tetap membayar untuk menonton balapan. Karena seperti yang Hennessy katakan, Frankenstein adalah salah satu faktor yang membuat Death Race banyak penontonnya. Balapan pun dimulai. Nah, di tahap 2 ini, Ames berusaha membalaskan dendamnya. Dia mengincar Pacenko, melumpuhkan dan menggulingkan mobilnya. Ames selalu turun dari mobilnya dan kemudian mematahkan leher Pacenko. Lima pengemudi tetap selamat di tengah-tengah balapan. Sampai, Hennessy mengeluarkan The Dreadnought yang merupakan truk besar berisi senapan mesin yang lengkap. Tiga peserta pun tewas karena The Dreadnought dan sekarang tersisa Ames dan Mesin Ganjo. Ames dan Mesin Ganjo kemudian berkomunikasi dan membuat rencana untuk menghancurkan The Dreadnought dan mereka pun berhasil. Sadar kalau Ames tahu apa yang terjadi, Hennessy memasang bom di bawah mobil Ames sebelum tahap ketiga sebagai jaminan untuk memastikan Ames tidak melewati garis finish. Namun, di sisi lain, Ames menyusun rencananya sendiri bersama anggota timnya dan memberitahu Mesin Ganjo kalau dia dan Frankenstein harus berbicara. Perlombaan tahap ketiga dimulai dengan hanya dua pembalap yang tersisa yaitu Ames dan juga Mesin Ganjo. Setelah perlombaan dimulai, Ames segera memimpin perlombaan. Nah, di dalam perlombaan ini, Hennessy menonaktifkan sebagian senjata mobil Ames untuk membuat Mesin Ganjo menang. Sepanjang lap pertama, Joe terus membuntuti Ames dari belakang dan saat mereka mendekati awal lap kedua, Joe menyiapkan RPG dan menembakannya ke arah Ames. Namun, ternyata mobil Ames tidak hancur karena Joe ternyata menembakkan RPG-nya ke papan reklama. Ames selalu menabrak papan reklama tersebut diikuti oleh Joe di belakangnya. Nah, ternyata, Ames dan Joe sudah berbicara untuk bekerjasama sebelum perlombaan tahap ketiga dimulai. Ames dan Joe pun melarikan diri ke jembatan, dikejar oleh polisi dan helikopter. Saat polisi mendekati kedua mobil tersebut, Ames melepaskan tangki bahan bakarnya yang sudah terbuka, menyebabkannya meledak dan menghentikan mobil polisi yang mengejar mereka. Beralih ke rencana cadangannya, Hennessey memerintahkan agar bom di bawah mobil Ames dinyalakan. Tapi gak terjadi apa-apa karena pelatihnya Ames telah menemukan, melepas, dan menonaktifkan bom tersebut sebelum perlombaan dimulai. Setelah melewati jembatan, Joe dan Ames pun berpisah dan Hennessey memerintahkan helikopter untuk fokus kepada Ames. Nah, di dalam mobil, Case bertukar tempat dengan Ames dan berencana untuk memakai topeng Frankenstein. Ames menyetujui ide tersebut setelah Case mengatakan kepadanya kalau Hennessey sebelumnya udah menandatangani surat pembebasannya yang membuatnya akan lebih mudah untuk keluar dari penjara. Ames selalu melompat keluar dari mobil dan helikopter pun gak menyadari hal tersebut. Joe lalu bertemu dengan Ames dan mereka naik kereta untuk melarikan diri. Gak lama kemudian, mobil Frankenstein pun dihentikan dan Case yang memakai topeng Frankenstein ditangkap. Di sisi lain, Hennessey yakin dia masih menang karena seorang penjaga penjara mengantarkan hadiah yang dikirimkan kepadanya untuk rekor jumlah penonton yang berlangganan Death Race. Namun, ternyata hadiah tersebut berisikan bom yang sebelumnya udah dipasang Hennessey di mobil Frankenstein. Nah, dari jauh, pelatihnya Ames meledakan bom tersebut. Enam bulan kemudian, kita diperlihatkan Ames dan Joe sedang bekerja di tempat barang rongsokan di Meksiko. Gak lama kemudian, mereka dihampiri oleh sebuah mobil yang ternyata merupakan Case yang udah keluar dari penjara. Ames dan Joe pun senang melihatnya. Nah, kemudian, Ames memperlihatkan anaknya yang udah berhasil didapatkannya kembali kepada Case. Lalu, film pun selesai. So, itulah alur cerita film Death Race. Kalau kalian mau rekamendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video gue selanjutnya. So, thanks guys for watching. I hope you enjoy it. Peace out.